Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi Dian TV Semoga semua sehat-sehat ya Kali ini aku mau jalan santai di lapangan banteng Sekalian olahraga Di lapangan banteng atau Monumen Pembebasan Irian Barat Untuk teman-teman yang bawa sepeda bisa parkirnya disini Jangan lupa bawa gemboknya Taman lapangan banteng terletak di pasar baru sawah besar Jakarta Pusat Letaknya berseberangan dengan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jadi tidak jauh juga dari kawasan perbelanjaan pasar baru Kantor pos Teman-teman yang cari kuliner atau minum ada di sekitar sini Kuliner-kuliner yang terdapat di luaran lapangan banteng Di sisi luar Sebelum lanjut jalan santai kita di lapangan banteng Teman-teman boleh nih klik tombol like Subscribe Infokan ke teman-teman yang lain Share sebanyak-banyaknya Silahkan Di penghijauan di sekitaran lapangan banteng Mulai tanggal 18 Juni di lapangan banteng Air mancur menari diaktifkan kembali setelah 2 tahun ditiadakan karena covid Nanti terbagi dari 3 sesi Jadi ada di setiap hari Sabtu dan Minggu Sesi pertama setengah 7 malam Sesi kedua setengah 8 Dan terakhir jam 8.15 Balam Ini kita coba lihat dari tangga ini dari atas Suasana lapangan banteng Di belakang sini ada lapangan bola jogging track Ini view yang bisa dilihat dari atas Di lapangan banteng Suasana sore menjelang maghrib Yang terlihat di belakang kita adalah Tugu Monumen Pembebasan Irian Barat Ini sepertinya sedang menunggu Air mancur menari Yang akan dimulai pada sesi pertama Jam 18.30 Setelah maghrib ya Satu monumen yang prakarsa namanya Monumen Irian Barat Menurut sejarahnya Lapangan banteng sebelumnya dikenal dengan Sebutan lapangan singa Karena di tengahnya terpanjang Tugu Peringatan Kemenangan Pertempuran di Waterloo Dengan katung singa diatasnya Tugu singa didirikan pada zaman Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang Setelah Indonesia Merdeka Namanya diganti menjadi lapangan banteng Keberadaan monumen di tengah lapangan banteng tersebut Dibangun untuk mengenang para pejuang Tri Komando Rakyat Tri Kora Tri Kora merupakan nama operasi Yang dikumandangkan Presiden Soekarno di Yogyakarta Untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda Patung yang kini ada di lapangan banteng Dikenal dengan nama Monumen Pembebasan Irian Barat Patung yang berdiri sejak 17 Agustus 1963 Saat ini menjadi ikon lapangan tersebut Yang terlihat di depan itu adalah Masjid Istiqlal yang berseberangan dengan gereja katedral Dan tidak jauh dari area pasar baru Terdapat book hive juga disini Teman-teman bisa pinjam buku dari sini Baca-baca buku Atau kalau teman-teman punya buku pribadi di rumah Bisa dibawa kesini juga Untuk ditaruh di dalam sini Disumbangkan Ini buat teman-teman yang cari musola ada di area ini Tempat budunya di dalam Suasana sesaat sebelum show air mancur menari dimulai Di lapangan banteng Terima kasih telah menonton! 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 ya itulah jalan santai kita sore hari sampai dengan maghrib di lapangan banteng setelah menyaksikan air mancur menari gimana menurut teman-teman jika teman-teman suka video ini klik like subscribe boleh share ke teman-teman yang lain semoga menghibur dan bermanfaat ya makasih semuanya